Halo guys, selamat datang kembali di channel Animin. Kali ini Animin akan menceritakan kisah seorang pahlawan yang bernama Zero, pahlawan super pertama yang hadir bagi umat manusia. Di bawah pengawasannya, banyak pahlawan super lainnya yang muncul dan mengikuti jejaknya, menolong banyak orang dan membuat dunia menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Namun setelah 5 tahun berperang, membasmi para monster-monster kuat, Zero pun menghilang tanpa jejak. Ini dia, Hero Return. Pada tahun 2093, suatu hari monster yang tidak diketahui asalnya, tiba-tiba muncul dan menyerang umat manusia. Pada saat yang sama, tingkat kejahatan di seluruh dunia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan dunia pun menjadi semakin rusak dan membuat semuanya menjadi kacau. Waktu tergelap bagi seluruh penduduk dunia. Sampai waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu kedatangan protagonis utama kita pada anime kali ini yang bernama Zero. Superhero pertama dalam sejarah manusia yang muncul pada tahun 2095. Dia sendirian memusnahkan banyak monster dan mengalahkan penjahat-penjahat terkuat di dunia. Bahkan Raja Iblis pun dibunuhnya. Dan setelah itu mulai bermunculanlah para pahlawan-pahlawan lain yang ingin mengikuti jejak dari Zero tersebut yang membuat dunia sedikit demi sedikit berubah menjadi tempat yang aman untuk ditinggali. Dengan prestasi hebat ini, Zero pun akhirnya mendirikan sebuah asosiasi pahlawan yang akan menjadi harapan bagi seluruh umat manusia. Lalu pada tahun 2100, tingkat kejahatan di berbagai negara pun mulai menurun dan dunia secara perlahan kembali masuk ke dalam kehidupan yang damai. Lalu 5 tahun setelah itu, Zero, sang pahlawan dunia pun menghilang karena kehidupan dunia yang mulai membaik. Lalu ia tinggal bersama dengan saudari perempuannya. Tapi karena Zero tidak memiliki pekerjaan dan hanya menjadi beban bagi adiknya suatu hari sang pahlawan yang pernah menyelamatkan dunia itu pun diusir dari rumahnya oleh adik perempuannya karena menganggur. Dan ternyata tidak ada yang tahu bahwa pahlawan legendaris Zero yang telah berhasil menyelamatkan dunia itu ternyata adalah Linji. Bahkan adik perempuannya sendiri pun tidak mengetahui kebenaran tersebut. Lalu suatu hari ketika Linji sedang berjalan-jalan dia secara tidak sengaja melihat pertarungan antara seorang pahlawan terkenal yang sedang berhadapan dengan penjahat peringkat C bernama Black Hand. Tapi sayangnya pertarungan tersebut hanyalah sebuah rekayasa yang telah disepakati oleh mereka berdua. Dimana si penjahat yaitu Black Hand akan sengaja mengalah agar pahlawan tersebut bisa menaikkan peringkat pahlawannya. Dan sialnya karena Linji secara tidak sengaja berada di sana ia pun ikut membantu untuk menangkap penjahat tersebut yang sebenarnya tidak ada dalam kesepakatan yang telah mereka buat. Black Hand pun marah dan mengeluarkan kekuatan aslinya lalu menyerang pahlawan tersebut. Setelah itu tiba-tiba ada seorang pahlawan berperingkat E yang bernama Xiao Zhan. Peringkat yang paling lemah datang dalam pertarungan tersebut. Tapi sayangnya Xiao Zhan sama sekali tidak bisa diharapkan. Dan mau gak mau Linji pun harus turun tangan untuk mengalahkan penjahat bernama Black Hand tersebut. Setelah melihat kekuatan Linji, pahlawan peringkat E yang bernama Xiao Zhan yang sebelumnya diselamatkan oleh Linji pun segera meminta Linji untuk menjadi partnernya. Bahkan Xiao Zhan sampai ikut pergi ke rumah Linji untuk mengajak Linji bergabung menjadi pahlawan. Linji pun menolak ajakannya tersebut karena tidak tertarik. Tetapi karena dirayu dengan hadiah uang yang banyak ketika menjadi seorang pahlawan, adik perempuannya pun tergiur dan memaksa Linji untuk menjadi pahlawan dan menyuruh Linji untuk segera menerima tawaran itu agar bisa menghasilkan uang. Lalu keesokan paginya Xiao Zhan pun membawa Linji ke sebuah gedung. Tempat di mana orang-orang yang ingin mendaftar menjadi pahlawan. Dan di dalam gedung tersebut ada sebuah patung raksasa Zero. Tetapi Linji bingung siapa pahlawan lain yang ada di sebelahnya. Xiao Zhan pun menjelaskan bahwa yang ada di sebelah patung Zero itu adalah pahlawan kelas SS legendaris yang pernah bertempur bersama dengannya. Setelah mendengarkan cerita Xiao Zhan tersebut, Linji pun terlihat bingung karena dia tidak ingat pernah bertarung bersama dengan orang-orang tersebut. Lalu setelah itu Xiao Zhan juga menjelaskan bahwa 5 tahun yang lalu Undang-Undang Registrasi Pahlawan telah dimulai setelah Zero menghilang. Pemerintah dunia mengusulkan Undang-Undang ini yang membagi pahlawan berdasarkan efektivitas dan catatan pertempuran mereka. Mulai dari peringkat SS yaitu peringkat pahlawan tertinggi hingga peringkat E yaitu peringkat pahlawan yang terendah. Akibatnya karena Undang-Undang ini menyebabkan bentrokan antara pahlawan yang peringkatnya lebih tinggi ke pahlawan yang berperingkat lebih rendah dan membuat banyak pahlawan berhenti karena hal tersebut. Lalu setelah itu Linji pun mendaftarkan namanya kekuatannya pun akan diuji dimana Linji diberi tugas untuk berduel dengan Mr. Yatan seorang pahlawan berperingkat B. Lalu Yatan pun berkata kepada Linji bahwa jika Linji bisa bertahan selama 3 menit maka dia akan lulus ujian. Namun Linji dengan percaya diri menghadapinya lalu berkata bagaimana jika aku bisa mengalahkanmu? Hal itu pun membuat Yatan marah yang membuat Yatan mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam ujian tersebut. Lalu ujian pun dimulai, semua serangan Yatan sama sekali tidak berguna di hadapan Linji. Dan membuat Linji bisa sangat mudah mengalahkan Yatan, pahlawan dengan peringkat B tersebut yang membuat Xiao Zhan dan penguji tersebut terkejut karena mereka tidak percaya kalau Linji mampu mengalahkan pahlawan peringkat B dengan kekuatan seperti itu. Lalu Linji pun berhasil lulus ujian dan menjadi pahlawan berperingkat E meskipun Linji telah berhasil mengalahkan pahlawan berperingkat B. Dan penyebabnya adalah ketika Yatan tersadar setelah pertarungannya melawan Linji, seorang wanita yang bernama Dong Sueren telah duduk di sampingnya dan mengatakan kalau kekuatan Linji sebenarnya setara dengan pahlawan berperingkat A. Tapi karena nilai Linji sangat jelek di ujian tertulis, Linji pun harus kuas untuk dimasukkan ke dalam golongan pahlawan berperingkat E. Lalu saat mau pulang, Linji melihat seorang pahlawan berkacamata peringkat E yang sedang dibuli oleh beberapa orang. Tapi sebelum Linji ingin menolongnya, tiba-tiba seorang pahlawan peringkat E lainnya muncul dan mengusir orang-orang tersebut yang lari ketakutan hanya karena melihat wajahnya saja. Dan berkat kejadian itu, Linji pun mendapat teman baru karena mereka berdua ternyata memiliki ketertarikan yang sama pada seorang gadis penyihir. Lalu Linji pun mengundangnya untuk bekerja bersama dengan senang hati. Dan nama pahlawan tersebut adalah Thirteen. Lalu ketika Linji bertanya tentang kemampuannya, Thirteen mengatakan kalau dia adalah seorang yang selalu membawa sial yang membuat orang-orang di sekitarnya mengalami kesialan. Mendengar hal tersebut, Linji pun terlihat bingung dengan penjelasan itu. Dan tiba-tiba, tanpa sengaja, Thirteen pun menghancurkan gedung pahlawan tersebut yang membawa semua orang di dekatnya tertimpa kesialan. Dan itulah alasan mengapa orang-orang sebelumnya yang melihat Thirteen langsung kabur karena tidak mau mengalami kesialan. Dan karena kemampuannya tersebut, banyak penjahat dan pahlawan takut padanya. Karena itu, Thirteen tidak memiliki teman untuk diajak bekerja sama. Lalu Linji mengajaknya bersama dan mereka pun membentuk tim pahlawan bersama-sama yang beranggotakan 4 pahlawan-pahlawan berperingkat E. Hari demi hari pun berlalu, hingga satu hari mereka pun mendapatkan misi pertama mereka. Mereka menemukan bahwa sebuah kelompok teroris sedang melakukan perdagangan senjata biologis. Dan saat mereka mau menangkap para teroris tersebut, tiba-tiba muncul seekor monster besar yang menyerang mereka. Lalu Linji pun segera memukul monster tersebut dengan sangat mudah. Tapi sayangnya pukulan Linji tersebut membuat monster itu malah terbang ke tengah kota. Linji dan Xiao Zhang pun berusaha untuk menghadapi monster tersebut di tengah kota. Lalu setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, ternyata monster yang mengerikan itu sebenarnya adalah gadis kecil yang sangat lucu. Lalu keesokan paginya, berkat informasi yang diberikan oleh Dong Sueren, mereka pun mengetahui kalau beberapa tahun yang lalu, perusahaan Gen Evolusi telah menggunakan anak yatim piatu sebagai subjek penelitian mereka. Dan gadis yang berhasil mereka selamatkan itu adalah satu-satunya anak yang berhasil dan selamat dari eksperimen tersebut. Mendengar hal itu, Linji pun marah dan bertanya, Jadi, apa yang dilakukan para pahlawan selama ini? Dong Sueren berkata bahwa ia telah mencoba segala cara untuk menghentikan mereka. Tetapi sia-sia, karena orang dibalik semuanya itu adalah presiden asosiasi pahlawan sendiri. Setelah itu, Dong Sueren pun memberitahu Linji dan kelompoknya, kalau ada kemungkinan akan ada penjahat lainnya yang datang untuk menjemput anak tersebut. Oleh karena itu, Linji pun membawa anak tersebut ke rumahnya. Awalnya, adik perempuannya mengira kalau kakaknya telah menculik seorang gadis kecil ke rumah mereka. Tapi untungnya setelah dijelaskan, adiknya pun menjadi akrab dengan anak kecil tersebut. Lalu pada saat yang sama, beberapa pahlawan kelas D menerima perintah untuk mengambil kembali objek eksperimental yaitu gadis kecil yang diselamatkan oleh Linji tersebut. Linji dan teman-temannya pun berhadapan dengan para pahlawan berperingkat D tersebut. Dan meskipun peringkat mereka lebih tinggi dibandingkan dengan Linji, tapi tidak membutuhkan waktu yang lama. Para pahlawan peringkat D tersebut tumbang di hadapan para pahlawan berperingkat E tersebut. Mendengar kalau pahlawan berperingkat D yang dikirimkannya untuk menangkap anak kecil tersebut telah kalah oleh pahlawan berperingkat E, Presiden Asosiasi Pahlawan tersebut terlihat sangat kesal. Tapi Presiden Perusahaan Biokimia yang ada di sampingnya pun mengatakan kalau dialah yang akan mengurus hal tersebut. Lalu malam harinya, seorang pembunuh bayaran suruhan dari Presiden Perusahaan Biokimia sebelumnya datang ke tempat tinggal Xiao Zhan untuk membunuhnya. Tapi sayangnya si pembunuh bayaran wanita tersebut malah melarikan diri setelah berhadapan dengan Xiao Zhan yang telanjang dan tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak ingin dilihatnya, dan membuatnya tidak fokus untuk bertarung dan memilih untuk kabur. Selain Xiao Zhan, ternyata Lin Ji juga dikirimin seorang pahlawan berperingkat A yang ditugaskan untuk membunuh dirinya. Tapi karena sadar akan keberadaan musuh tersebut, Lin Ji pun mendatanginya dan bertarung melawan pahlawan berperingkat A tersebut. Meskipun pembunuh itu menyadari bahwa Lin Ji bukanlah pahlawan peringkat E biasa, tapi dia masih meremehkan Lin Ji dengan mengklaim dirinya sebagai pembunuh terkuat. Lalu ketika pembunuh itu selesai berbicara, dia pun langsung dipukul oleh Lin Ji. Dan setelah menyadari bahwa tidak ada cara lain untuk mengalahkan Lin Ji, dia pun memutuskan untuk menggunakan obat stimulan yang memungkinkannya mendapatkan kekuatan lebih sekelas kekuatan penjahat berperingkat S. Dan setelah menyuntikan obat tersebut ke tubuhnya, pembunuh tersebut pun kembali bertarung dengan Lin Ji meskipun dengan kekuatan barunya tersebut. Ia sama sekali tidak bisa mengalahkan Lin Ji. Bahkan dengan sekali pukulan, Lin Ji pun berhasil mengalahkannya. Dan ketika Lin Ji ingin pergi meninggalkannya, pembunuh tersebut pun berkata kalau ia akan kembali lagi untuk membunuh gadis tersebut beserta dengan keluarga Lin Ji. Mendengar perkataan tersebut, Lin Ji pun menjadi marah dan tidak peduli dengan aturan tentang sesama pahlawan yang dilarang untuk saling membunuh. Lin Ji pun langsung menyerang pembunuh tersebut tanpa tersisa, bahkan efek serangan Lin Ji tersebut membuat setengah bagian bukit hancur. Lalu beberapa hari kemudian, Dong Sueren pun datang bertemu dengan Lin Ji dan teman-temannya. Menurut informasi yang diberikan oleh Dong Sueren, dalam tiga hari ke depan akan ada pertempuran besar di mana presiden asosiasi pahlawan akan bertemu kembali dengan presiden perusahaan biokimia tersebut. Karena itu, Dong Sueren pun berencana untuk menangkap mereka semua dalam pertemuan tersebut. Dan dalam misi tersebut, Dong Sueren juga mengundang seorang pahlawan berperingkat A bernama Xiaoye untuk membantunya. Selain itu, Dong Sueren juga meminta bantuan kepada Yatan yang akan memimpin tim pahlawan berotot untuk mendukung tim Lin Ji. Lalu hari pertemuan para presiden pun tiba, di mana para pahlawan berotot maju terlebih dulu untuk membuka peperangan. Di tempat lain, Xiao Zhang kembali harus berhadapan dengan cewek pembunuh bayaran yang sebelumnya ingin membunuh Xiao Zhang di rumahnya. Sedangkan Dong Sueren harus berhadapan dengan presiden asosiasi pahlawan, di mana ternyata Sueren Dong terlihat sangat kewalahan untuk bisa berhadapan melawannya. Di samping itu, Lin Ji pun harus berhadapan dengan presiden perusahaan biokimia yang langsung menyuntikan obat stimulan ke dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya mendapatkan penambahan kekuatan. Tapi sayangnya meskipun sudah mendapatkan tambahan kekuatan dari suntikan tersebut, presiden perusahaan biokimia tersebut sama sekali tidak bisa mengalahkan Lin Ji. Bahkan malah Lin Ji yang menghajar habis-habisan presiden perusahaan biokimia tersebut, karena sangat marah atas perbuatannya yang telah menjadikan anak-anak kecil sebagai bahan percobaannya. Sementara itu, Xiao Zhang yang kembali berhadapan melawan cewek pembunuh bayaran pun, malah meminta si cewek pembunuh tersebut untuk mau menjadi pacarnya. Xiao Zhang yang merupakan anak orang kaya tersebut, juga mengatakan kalau ia akan memenuhi segala kebutuhannya asalkan ia mau menjadi seorang pahlawan. Dan untungnya berkat skill bacot Xiao Zhang tersebut, cewek pembunuh tersebut pun langsung jatuh dalam pelukan Xiao Zhang. Lalu di tempat lain, Dong Sueren yang sedang bertarung melawan presiden asosiasi pahlawan pun, terlihat dalam kesulitan dan hampir mati. Tapi untungnya Lin Ji datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Lalu presiden asosiasi pahlawan tersebut pun, segera menyuntikkan stimulan ke dalam tubuhnya juga. Lalu bertarung melawan Lin Ji. Tapi sayangnya serangan tersebut sama sekali tidak bisa mengalahkan Lin Ji. Dan malah presiden asosiasi pahlawan tersebut, yang kewalahan berhadapan dengan Lin Ji. Lin Ji pun melemparkannya ke udara. Dan saat Lin Ji akan menyerangnya, presiden asosiasi pahlawan tersebut pun, menggunakan kekuatan pamukasnya untuk bisa membunuh Lin Ji, dengan meledakan dirinya. Tapi untungnya serangan tersebut sama sekali tidak mempan terhadap Lin Ji, dan membuat misi tersebut berhasil diselesaikan. Lalu besok paginya, Lin Ji datang ke rumah sakit dengan sangat bugar, menjenguk teman-temannya yang sedang mendapatkan perawatan, bekas pertarungan mereka kemarin. Sesampainya di sana, Xiao Zhan si orang kaya terlihat begitu santai, dengan dilayani oleh seorang pelayannya, meskipun tubuhnya sendiri penuh dengan luka. Sedangkan si kacamata tampaknya mulai dekat, dan mulai tumbuh rasa terhadap Xiaoye, yang sedang merawatnya. Selain mereka, Dong Sueran juga tampaknya mulai ada rasa terhadap Lin Ji, dan mulai bertingkah manja di hadapannya. Setelah itu, Dong Sueran berkata bahwa mereka semua akan mendapatkan sebuah pelatihan, untuk bisa meningkatkan kekuatan mereka. Tapi Lin Ji langsung menjawab kalau ia tidak akan mengikuti pelatihan tersebut, yang membuat teman-temannya pun marah kepada Lin Ji, karena tidak mau ikut pelatihan tersebut. Lalu Lin Ji pun berkata kepada mereka, kalau mereka semua tidak akan bisa mengalahkan Lin Ji, bahkan jika mereka menyerang Lin Ji bersama-sama. Lalu mereka pun kesal karena merasa telah diremehkan, dan pertarungan pun terjadi di atas rumah sakit tersebut, di mana Lin Ji berhadapan dengan 5 orang sekaligus. Tapi sayangnya mereka semua malah kalah, dan sama sekali tidak bisa mengalahkan Lin Ji, dan tidak berhasil untuk mengajaknya ikut latihan bersama. Lalu di tempat lain, adik Lin Ji ternyata adalah salah seorang dari pegawai di perusahaan biokimia. Di tempat itu, Presiden Asosiasi Palawan terlihat sedang mendapatkan perawatan akibat pertarungannya melawan Lin Ji kemarin. Tapi sayangnya karena telah gagal, profesor yang ada dalam laboratorium perusahaan biokimia tersebut, membunuhnya lalu membawa seseorang untuk menggantikan Presiden Asosiasi Palawan yang bernama Dong Yang, yang merupakan kakak dari Dong Sueran. Lalu setelah itu, semua pahlawan pun dipanggil untuk berkumpul di kantor Asosiasi Palawan untuk menyambut Presiden baru dari Asosiasi Palawan. Dan di tempat itu, Dong Sueran yang telah lama tidak bertemu dengan Lin Ji pun langsung menggoda Lin Ji. Tapi Lin Ji terus berusaha bersikap sok keren dan cewek di hadapan Dong Sueran yang membuat Dong Sueran sedikit kesal. Lalu Dong Yang pun memulai pidatonya di hadapan seluruh pahlawan yang berkumpul di tempat itu. Setelah selesai berpidato, Dong Sueran pun datang untuk menyapa kakaknya. Tapi ternyata, Dong Yang telah menjodohkan Dong Sueran dengan seseorang pilihannya. Dan karena suatu alasan, Dong Sueran pun tidak bisa menolak keputusan kakaknya tersebut. Melihat hal tersebut, Lin Ji pun datang untuk menolong Dong Sueran. Tapi Dong Yang segera mengeluarkan kekuatannya yang membuat semua orang terlihat ketakutan lalu tertunduk di hadapannya. Berbeda dengan Lin Ji, di saat semua orang tidak tahan menghadapi kekuatan tekanan yang dikeluarkan oleh Dong Yang, Lin Ji tetap berdiri teguh di hadapannya. Bahkan, Lin Ji malah mengeluarkan aura yang lebih kuat dari yang dikeluarkan oleh Dong Yang, dan membuat Dong Yang, presiden asosiasi pahlawan yang baru tersebut, terlempar dan sampai muntah darah. Dan setelah itu, Lin Ji dan teman-temannya pun pergi meninggalkan tempat itu. Tapi karena khawatir dengan Dong Sueran, Lin Ji pun meminta Thirteen untuk mengawasi Dong Sueran. Lalu di tempat lain, adik Lin Ji sedang bekerja di laboratorium perusahaan biokimia, di mana ia telah mampu membuat hewan memiliki kepintaran layaknya seorang manusia. Di malam harinya, di tempat kediaman Dong Sueran, tiba-tiba datang seorang pria dengan membawa pasukan robot untuk mendampinginya. Dan ternyata pria itu adalah pria yang telah dijodohkan kakaknya sebelumnya dengan Dong Sueran. Tapi karena Dong Sueran tidak menyukainya, ia pun berusaha mengabaikannya karena pria tersebut juga berasal dari keluarga penjahat. Tapi karena tidak terima, pria tersebut pun memaksa Dong Sueran dan berniat untuk membawanya pergi. Mendengar keributan yang terjadi, pasukan dari Liga Otot pun keluar untuk membantu Dong Sueran. Tapi sayangnya mereka semua sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa, karena dihadang oleh robot-robot yang mengawal pria tersebut. Lalu sebelum membawa Dong Sueran pergi, tiba-tiba pria tersebut menembak ke arah pohon, dimana ternyata pria tersebut telah menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasi mereka, dan membuat Thirteen terluka. Setelah itu pria tersebut pun berhasil pergi membawa Dong Sueran bersamanya. Sedangkan Thirteen yang sudah terluka hampir terbunuh oleh robot pengawal pria tersebut. Tapi untungnya, Linji datang menyelamatkan Thirteen. Linji pun bertarung melawan robot-robot penjaga tersebut. Sayangnya, robot-robot tersebut tidak bisa dihancurkan dengan mudah oleh Linji, karena mampu beregenerasi. Lalu Linji pun mengeluarkan senjata legendarisnya, yaitu pedang roh api, untuk menghancurkan robot-robot tersebut. Dan setelah mendengar kalau Dong Sueran telah diculik, Linji pun sangat marah dan ingin segera menghabisi mereka semua. Untungnya teman-temannya berusaha menenangkan Linji untuk mengatur strategi terlebih dahulu sebelum menyerang. Dan untungnya, berkat bantuan pelayan dari Xiao Zhan dan anjing pintar buatan adiknya Linji, mereka pun berhasil meretas keamanan rumah tempat di mana Dong Sueran diculik dan berniat untuk membatalkan pernikahan Dong Sueran besok pagi. Lalu besok harinya, Linji dan teman-temannya pun berhasil masuk dan melumpuhkan sistem pengawas tempat pernikahan Dong Sueran. Lalu Linji pun berhasil menyusup masuk ke dalam kamar Dong Sueran dan segera mengajaknya untuk kabur. Tapi Dong Sueran yang takut dengan nasib keluarganya jika ia menolak pernikahan tersebut pun menolak ajakan Linji. Tapi untungnya setelah diyakinkan oleh Linji, Dong Sueran pun akhirnya mau ikut untuk kabur. Tapi sayangnya saat hendak kabur dari tempat tersebut, mereka pun bertemu dengan pria tunangan Dong Sueran. Lalu ia pun berkata kepada Linji, kalau Linji berhasil mengalahkannya dalam duel yang disaksikan oleh para petinggi keluarganya dan keluarga Dong Sueran, maka Linji boleh memiliki Dong Sueran. Tapi jika gagal, maka Linji harus pergi dan menyerahkan pedang legendaris miliknya, yaitu pedang roh api. Mendengar kesepakatan tersebut, Linji pun menyetujuinya. Lalu keesokan harinya, pertarungan di depan semua kepala keluarga pun dimulai. Ternyata pria tunangan Dong Sueran memiliki kemampuan yang cukup hebat dan membuat Linji sedikit kerepotan karena serangan dan pertahanan yang cukup kuat. Tapi sayangnya kekuatan tunangan Dong Sueran tersebut tidak sebanding dengan kekuatan asli Linji. Dengan kekuatannya, Linji pun berhasil menghancurkan pertahanan tunangan Dong Sueran tersebut, lalu memukul wajahnya dengan sangat telak. Selain itu, Linji pun mengeluarkan jurus naga hijaunya dan membuat tunangan Dong Sueran tersebut terluka. Lalu tunangan Dong Sueran tersebut pun langsung mengeluarkan kekuatan hebatnya dengan mengeluarkan pedang sihir yang sangat besar yang langsung diarahkan kepada Linji. Tapi sayangnya, pedang sihir yang sangat besar tersebut sama sekali tidak mampu melukai Linji. Malah Linji yang kembali berhasil menendang muka tunangan Dong Sueran tersebut hingga babak belur. Menyadari kalau semua serangannya sama sekali tidak mempan, tunangan Dong Sueran tersebut pun mengeluarkan kartu terakhirnya, yaitu dengan mengeluarkan sebuah gulungan terlarang yang memiliki kekuatan tingkat SS dan membuat ledakan yang cukup besar di arena tersebut. Dan tak lama kemudian, tubuh tunangan Dong Sueran tersebut telah berubah dengan kekuatan yang bertambah cukup besar. Lalu ia pun segera menyerang Linji dengan mengeluarkan serangan gelombang energi yang cukup kuat ke arah Linji. Tapi sayangnya dengan tebasan naga hijau milik Linji, tunangan Dong Sueran tersebut pun akhirnya tertebas dan membuatnya tidak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Melihat pertarungan yang sudah berakhir, Dong Sueran segera berlari ke arah Linji untuk memeluknya. Tapi tiba-tiba, saat Dong Sueran ingin memeluk Linji, ada kekuatan aneh yang mengenai mereka semua dan membuat semua orang kecuali Linji tiba-tiba tertunduk. Bahkan radius serangan tersebut bukan hanya berlaku untuk area duel tersebut, tapi bahkan sampai mencakup satu kota. Kekuatan yang mirip dengan kekuatan yang dimiliki oleh presiden asosiasi pahlawan yang baru, yaitu Dong Yang. Dan ternyata kekuatan tersebut benar berasal dari Dong Yang, yang kini telah berubah bentuk menjadi botak. Dan ternyata saat pertarungan antara Linji dan tunangan Dong Sueran sedang berlangsung, Dong Yang pergi untuk menggunakan alat ciptaan adiknya Linji yang mampu membuat anjing menjadi pintar dan membuat Dong Yang berhasil mendapatkan kekuatan secara instan. Dan ternyata, di masa kecilnya, Dong Yang adalah seorang yang sangat mengagumi Zero dan bercita-cita ingin seperti Zero suatu saat nanti, tanpa ia sadari kalau orang yang sedang ia hadapi sekarang ini adalah pahlawan idolanya waktu kecil dulu. Lalu Dong Yang pun segera menyerang Linji dengan mengeluarkan jurusnya yaitu Gelombang Harimau Putih. Tapi sayangnya hanya dengan auranya saja, Linji berhasil mematakan serangan Dong Yang tersebut. Bahkan membuat Dong Yang terluka. Dong Yang yang marah pun segera menyerang Linji dengan berbagai macam serangan yang akhirnya membuatnya berhasil mendaratkan serangannya pada Linji. Setelah itu, Dong Yang pun segera menggunakan jurus pengikisan roh dewanya dan masuk ke dalam alam bawah sadar Linji. Di sana, Dong Yang sangat kaget karena melihat banyak penampakan monster-monster kuat. Selain itu, Dong Yang juga melihat Linji yang sedang menangis sambil memeluk seorang gadis. Dan setelah itu, tiba-tiba tubuh Linji mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Dimana sepertinya kekuatan sang pahlawan Zero akan kembali aktif. Melihat hal tersebut, Dong Yang pun menyadari kalau Linji ternyata adalah Zero, sang pahlawan yang sangat ia kagumi. Tapi karena tidak terima dengan hal itu, Dong Yang pun menjadi sangat marah dan berkata bahwa dia adalah Zero yang palsu sambil mengeluarkan serangannya. Tapi dengan kekuatan pedang Excalibur yang dikeluarkan oleh Linji, Linji pun berhasil menebas Dong Yang. Dan untuk bisa mengimbangi kekuatan Linji tersebut, Dong Yang pun mengeluarkan jurusnya yang lain untuk bisa bertarung melawan Linji. Tapi sayangnya meskipun Dong Yang telah mengeluarkan kekuatannya yang paling besar, dengan kekuatan Linji yaitu serangan gelombang penghakimannya yang begitu dasyat, Linji berhasil menyerang Dong Yang, yang mana kekuatan gelombang Linji tersebut sangat kuat dan besar, bahkan sampai menembus luar angkasa, dan membuat Dong Yang tidak bisa melanjutkan pertarungannya. Lalu Linji pun kembali ke wujud manusianya, dan saat Dong Yang akan mati, Dong Yang pun bertanya kepada Linji, bagaimana bisa Linji mendapatkan kekuatan yang sebesar itu. Mendengar pertanyaan Dong Yang tersebut, Linji pun lalu melepas bajunya, dan menunjukkan tubuhnya yang dipenuhi oleh luka-luka yang telah ia dapatkan, ketika berhadapan dengan para monster dan dewa-dewa dari dunia lain, yang akhirnya membuat Linji memiliki kekuatan yang sangat besar tersebut. Mendengar jawaban tersebut, Dong Yang pun akhirnya bisa tersenyum dan pergi menghilang dengan sangat puas. Setelah itu, dunia pun kembali menjadi dunia yang damai. Tapi sayangnya, kisah percintaan Linji dan Dong Sueren tidak berjalan dengan lancar. Karena Dong Sueren yang harus pergi ke luar negeri, karena mendapatkan pekerjaan di sana. Tapi sebelum Dong Sueren pergi ke luar negeri, Linji dan Dong Sueren pun sempat bertemu dan berciuman. Lalu Linji pun berkata, bahwa ia berjanji akan menunggu sampai Dong Sueren kembali. Cerita yang cukup menarik. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai menit ini. Nantikan video-video berikutnya dari Animin. Terima kasih telah menonton!